Intro Jaman sekarang tuh ya pemirsa Kalau saya ini bisa dibilang suka banget baca komik Tapi kalau dulu baca komik mungkin beli komiknya secara fisik ya Sekarang nih dibaca di handphone Itu bisa loh Jadi di webtoon-webtoon gitu ya? Ya yang di aplikasi namanya webtoon tuh pemirsa Ada banyak banget isu cerita-cerita komik Cuman kemarin tuh saya sempet lihat nih Ada komik judulnya petualangan menuju sesuatu Ini kayaknya tuh Menarik Ini ngomongin kayak soal kesehatan mental gitu loh Ini kan isu mental health issue kan lagi digaungkan banget ya Untuk kita lebih peka lagi terhadap mental health issue seseorang Dan juga diri kita sendiri gitu loh Dan ini kerennya komik yang satu ini ya Ngebahas dan ceritain soal kesehatan mental gitu Kesehatan mental seperti apa ya? Kesehatan mental tuh seperti kayak kesehatan jiwa seseorang Semacam depresi dan juga pokoknya yang berkaitan sama jiwa deh Jiwaan deh ya Emosi seseorang yang gak stabil Jadi kadang ada beberapa orang yang kadang itu Apa ya? Menganggap kayaknya Masalahku biasa aja Astresku biasa aja Depresiku biasa aja Akhirnya terpendam Pendam Boom! Akhirnya muncak Muncak Pecah deh Nah iya Nah ini memang dibahas di komik yang satu ini Coba kita ngobrol-ngobrol sama kreatornya nih ya Yang bikin komik petualangan menuju sesuatu Dia juga mahasiswa kayak kamu Wah Cewek juga Cewek juga Mahasiswi-mahasiswi dari Universitas Ciputra Surabaya Coba kita sampah Ada Samantha sama Livia Selamat pagi Halo Hi Samantha Livia Nah ini dia muncul juga wajahnya Halo Hei kamu pagi-pagi gak kuliah Abis ini memang kelas Oh abis ini memang masuk kelas Samanta Livia bener ya Kalian berdua ini adalah kreator di balik komik petualangan menuju sesuatu Yes kita satu tim ada berempat sebenernya Cuma yang dua lagi berhalangan Oh lagi berhalangan Jadi kita berdua yang datang Siapa aja berempat itu selain kalian? Dua lainnya siapa? Ada saya Livia Teman saya namanya MJ Dan satu lagi Kikis Oke, Samantha yang mana Samantha? Samantha yang mana nih? Oh oke Livia yang pake baju biru Oke Di absen dulu ya Kalian kuliah di Universitas Ciputra bener ya? Yes Jurusan apa nih? Jurusannya kebetulan The Cafe Saya Livia dan MJ The Cafe tapi Kikis Jurusan Informatika Oh oke Ini kan komik kalian Itu temanya soal kesehatan mental kan? Bener ya? Iya bener Ini kan kesehatan mental tuh biasanya yang dibahas tuh sama anak-anak psikologi gitu loh Aku kira kalian itu jurusan psikologi tapi ternyata jurusan DKV dan satunya Informatika Gimana gimana nih? Kok bisa coba jelasin ceritanya kayak gimana awal mulanya? Anak DKV kaitannya sama seni ngomongin soal psikologi seseorang, kesehatan mental seseorang Awal mulanya ceritanya kayak gimana sih? Kok kalian bisa punya cer-ceratus ide bikin komik petualangan menuju sesuatu dengan tema kesehatan mental? Jadi awal mulanya kan kita punya satu subjek di UC ini yang namanya entrepreneurship Terus disana itu kita emang di expect untuk membuat suatu bisnis yang men solve, yang menyelesaikan suatu masalah Dan kita akhirnya mikir kira-kira masalah apa yang lagi penting banget untuk dibahas dan diangkat ke masyarakat lebih luas Sehingga akhirnya kalian mikir oh ternyata kesehatan mental itu sesuatu yang masih jarang dibicarakan sehingga seseorang perlu melakukan sesuatu tentang itu Terus komiknya itu sebenarnya setelah kita menentukan kalau kita mau melakukan sesuatu tentang kesehatan mental Baru kita memutuskan kalau kita mau melakukannya melalui komik dan cerita Oke jadi bermula dari subjek atau mata kuliah di UC itu entrepreneurship ya Dan kalian disuruh bikin sesuatu untuk memecahkan sesuatu gitu ya Dan kalian memilih topik kesehatan mental Cuman kan ini mental health issue itu kan bukan suatu isu atau materi yang main-main ya Butuh informasi dan juga edukasi yang tepat nih Kalian sourcenya dapatnya dari mana? Apakah juga menggandeng seorang psikolog kah? Atau sama teman-teman psikologi yang jurusan psikologi di UC atau gimana nih? Kami sebetulnya dalam kelompok kami sendiri tidak ada anggota yang jurusan psikologi Tapi kita emang sering konsultasi sama dosen-dosen psikologi yang ada di UC dan teman-teman lain yang jurusan psikologi Oh oke jadi ada konsultannya gitu ya yang ngomongin soal kesehatan mental juga gitu ya Emang seberapa penting sih menurut kalian yang membahas mental health issue atau kesehatan mental ini? Kok menurut kalian ini penting banget emang seberapa pentingnya kayak gimana gitu loh? Sampai perlu dibahas dan dibikin komik lagi Memang topik ini kan sebenarnya sangat urgent untuk dibahas Namun khususnya di Indonesia sendiri hal ini masih jarang dibicarakan gitu Jadi untuk membicarakan tentang apakah kamu memiliki penyakit mental atau apa yang sedang kamu rasakan itu jarang dibahas di Indonesia Sehingga akibatnya orang yang memiliki penyakit mental dan berusaha untuk sembuh tidak bisa mencurahkan apa yang dia rasakan gitu Jadi karena kesimpan sendiri itu seperti yang tadi sempat dibilang mbaknya itu karena disimpan sendiri jadinya numpuk Dan akhirnya ujung-ujungnya juga suicide tapi gak ada yang tahu gitu Oh oke ini juga masih ada kaitannya juga sama ini ya kasus bunuh diri di kalangan remaja Atau bahkan beberapa artis ya yang belakangan ini sering banget ya kejadian ya gitu ya Lisia sama semanta ya Dan menurut kalian ini juga bermula dari tidak awarenya seseorang terhadap kesehatan mentalnya seperti itu ya Dan mungkin kalau boleh tambahin dikit lagi kami kan di lingkungan kampus kan Yang dimana selalu rame terus semua orang selalu sibuk Nah jadi kami juga ngeliat dari mungkin personal experience Kalau misalkan banyak orang-orang di sekitar kami itu yang terlihat baik-baik saja Ya tapi ternyata mereka tidak baik-baik saja Dan ini bener-bener menjadi concern bagi kita soalnya mungkin orang-orang yang kami lihat ini adalah orang-orang yang sangat kami cintai kayak gitu Teman-teman deket kami sendiri Oke mungkin kelihatannya kayaknya baik-baik aja, fine-fine aja tapi ternyata punya masalah pribadi yang gak pernah diungkapkan gitu ya Livia sama semanta Dan memang ini bener-bener real issue ya It's happening around us gitu loh Dan ada di sekitar kita cuman memang bener seperti kata Livia dan samanta Banyak orang yang masih belum aware sama yang namanya kesehatan mental Karena mungkin orang ngejudge ya kesehatan mental Ah ini pasti gila nih orang nih, ah ini pasti nular nih, ah stress nih ntar ujung-ujungnya gini banyak masalah hidup nih Banyak yang ngejudge kayak gitu ya Nah itu yang coba kalian untuk stigma dan diskriminasi dan apa ya, judge yang seperti itu yang harus dihindari ya Nah pesannya kalian sendiri ngomongin soal kesehatan mental tuh kan banyak ya kompleks, ada depresi, ada stress, ada suicide dan semacamnya itu Nah yang kalian fokus bahas lebih ke apa nih kesehatan mental yang seperti apa Jadi kan kita punya satu karakter di instagram Di instagramnya kita yang petual menuju sesuatu itu kita lagi fokus untuk membahas masalah depresi Karena selain depresi itu juga salah satu penyakit mental yang paling umum Itu juga salah satu penyebab suicide Jadi kita mau membahas ke itu karena itu lebih urgent gitu Oke jadi kalian fokusnya ke depresi ya untuk saat ini ya Karakternya Ceritain dong karakternya namanya siapa Terus sinopsis ceritanya kayak gimana sih Jadi karakternya ini sebenernya untuk waktu yang sangat lama itu dia tidak punya nama Tapi akhir-akhir ini dia sudah lebih dikenal sebagai namanya Blob Blob? Terus dia ini iya Blob Soalnya dia sebuah gumpalan Oke Dan sebenernya ada alasan kenapa kita memilih bentuk gumpalan untuk mendefiksikan karakter ini Yaitu kita pikir dia itu sesuatu yang belum menentukan dia mau jadi apa Dia masih mencari jati dirinya sehingga kita mau memilih bentuk yang juga fleksibel sama kayak jelly kayak gitu Oh oke jadi gumpalan yang nanti akan menjadi sesuatu gitu ya Ini kalo dari genre nya apa nih science fiction ke horror thriller atau drama romance atau gimana Slice of life Wah ini bisa kita bilang mungkin slice of life ya Jadi ini ceritanya sebenernya berlanjut panjang Gak banyak drama sih karena cuma masalahnya cuma satu ya punya depresi itu Tapi kita buatnya ceritanya lepasan gitu Jadi orang gak harus ngikutin alur ceritanya untuk bisa mengerti komiknya Oh oke Ini kalo aku liat di webtoon kayaknya udah berapa episode nih ya? 40 lebih nih kayaknya ya? Udah berapa episode sih? Nah itu sebenernya kita kan mulai di instagram duluan Di instagram itu udah kurang lebih 200 episode Tapi di webtoon kita emang lagi menyusul yang instagram Jadi kita emang post setiap hari di webtoon juga Oh oke jadi di instagram di at petualangan menuju sesuatu sama di webtoon juga ada ya? Yes Oke ini kan juga kaitannya sama kesehatan mental Kalian juga sudah berkonsultasi sama dosen-dosen yang psikologi Nah ngomongin soal alur ceritanya sendiri nih Cara ngebikinnya gimana? Apakah kalian terinspirasi dari pengalaman pribadi Teman-teman Atau ini ceritanya bisa dibilang fiksi Tapi yang diangkat kasus yang real Atau gimana nih? Jadi sebenernya kita juga dapat banyak feedback Dari para pembaca Mereka bilang kalau komiknya kita itu relatable Sebenernya salah satu alasan kenapa kok Salah besar Kenapa alasan kita kok relatable Itu karena kami juga mengambilnya Dari kasus sehari-hari gitu Jadi kita mengamati apa yang terjadi pada teman-teman kita Apa yang terjadi sebenernya di sekeliling kita Apa yang mereka rasakan Itu kita visualisasikan Menjadi komik yang mudah dicerna Sehingga orang yang membaca itu Paham dan mengerti bahwa Oh ini maksudnya Kayak gitu Oh oke Jadi apakah kalian juga menerima Cerita dari followers kalian kak Untuk diceritakan di sebuah komik gitu? Memang untuk beberapa follower mereka sempat curhat Jadi kalau misalnya kita merasa itu bisa di komikkan Maka kita akan minta izin gitu sama orangnya Kak bisa minta izin untuk membuat komik dari ceritanya kakak Nanti kalau mereka mengizinkan Kami bisa sharing cerita mereka ini Untuk bisa jadi inspirasi buat yang lain gitu Oh oke Coba nanti kita mau buka instagramnya di Petualangan menuju sesuatu Abis ini berlian membuka Karena tadi kayaknya aku cuma taunya dari webtoon nih Baru tau ternyata sudah duluan ada di instagram gitu ya Samanta sama Livia ya Nanti kita akan lanjut kobrol lagi Justru instagram yang lebih duluan Oh instagram lebih duluan Nanti kita lanjut kobrol lagi ya Samanta, Livia Jalan kemana-mana Kita jeda bentar ya Jangan masuk kelas dulu loh Oke Pemirsa jantik dirumah Nanti kita akan lanjut bahas nih Mengenai komik yang bisa dibilang Ini keren banget sih Karena jujur aja Beberapa waktu kemarin Saya juga sempet Kayak speech gitu Di club saya Di club saya Itu saya ngomongin soal Mental health issue juga Tapi Tapi mahasiswa sekarang itu Biasanya tuh Ya banyak sih semua fakultas itu Dikasih Psikologi-psikologi gitu Oh dikasih ilmu-ilmu psikologi gitu Agar lebih aware ya Ya Karena gimana ya mbak ya Karena kan sekarang kan banyak banget Mahasiswa yang Belum sempet skripsi aja Udah Udah stress dulu Udah stress duluan Pagi nanti waktu deskripsi Memang Banyak Cara gitu loh Untuk menanggulanginya sebenernya Cuman caranya kadang kita gak tau Karena mungkin kita gak aware Kita nih kenapa ya Kok diber-berber kaya gini ya Mungkin gak nyaman Mungkin sama kamu Gak nyaman Sama keadaan dirinya Gak sadar sama dirinya nih kenapa Gitu nah makanya Harus pekah sama kesehatan mental pribadi Dan orang di sekitar Nanti kita akan Lanjut bahas lagi Mengenai komik yang Fokus Ngomongin soal kesehatan mental Ini keren banget Saya suka banget Anda jangan kemana-mana Tetap di update cantik Inspirasi perempuan Masa King Masa King Kita lagi di update cantik bersama saya Marina Berlian Dan teman magang saya yang hari ini hari terakhir ya Iya Ya sih ya Ini adalah mahasiswi yang selama ini Mungkin kalo Andang Tidak bisa melihat Karena memang dia bekerja di balik layar Di balik layar Ya nyariin info-info Ya liputan-liputan ya Di update cantik Tapi kadang-kadang itu Saya juga sebagai PO Dabbing di belakangnya Oh dabbing di belakang juga Oh ternyata gak cuman cari berita aja ya Iya Eh selama kamu kaya Magang gini kan ya Terus juga kuliah Sempat ngerasa kayak Apa ya stress banget gitu gak sih Karena mungkin deadline-nya banyak gitu loh Oh iya pernah itu Pernah Sampai Sampai Bener-bener Ingin mengakhiri magang saya disini Hahaha Karena Satu hari itu Bisa terkadang Tiga berita Empat berita gitu Tapi ya Berhubung ada teman saya juga Dia juga di balik layar Ya sedikit Bisa saling membantu lah ya Itu enaknya Bisa saling membantu Nah apa kabar nih Mereka yang mungkin ngerasa sendirian Banyak ya Zaman sekarang kalau kita lihat anak muda Bahkan gak cuman muda Karena yang tua pun Yang sudah dewasa pun Sering ngerasa sendirian Akhirnya ngerasain yang namanya Stress dan juga depresi Dan they don't know what to do gitu loh Gak tau harus ngelakuin apa nih Kalau misalnya udah sampai ke tahap seperti ini Nah mungkin nih Isu kesehatan mental bisa menjawab semuanya Kalau muda ada Ada harus peka juga seperti apa gitu kan Ini ngomongin kesehatan mental Isu ini diangkat oleh mahasiswa Dan juga mahasiswi dari Universitas Ciputra Dia bikin proyek komik ya Komik online Judulnya adalah Petulangan menuju sesuatu Coba kita lanjut ngobrol sama Samantha Dan juga Livia Samantha Livia masih disana? Masih disini Masih disini Oke Samantha Livia tadi Ini aku barusan Follow lo At Petulangan menuju sesuatu Ternyata banyak juga Beberapa Apa ya Kayak Instagramnya Ini yang betul yang aku follow ya Kayak Pinkan SaveYourself.id Perempuan Tagar-Tegar Yang juga ikutan follow Kalian Iya iya Ini kamu kan juga sering Yang ketemu Berhatikan sama mereka Di social media kah Punya kayak Bikin grup lagi gitu kah Di social media gitu Dengan akun-akun yang lain Yang fokus bergerak Di kesehatan mental juga kah Terus bikin proyek juga gak sama mereka? Kami sempat melakukan beberapa kolaborasi Dengan akun-akun yang emang Satu visi, satu misi Tapi belum sampai pada tahap Bikin grup barang Tapi itu definitely Kita bisa pikirin Untuk kedepannya Wow Oke jadi memang ada ya Rencana untuk proyek bersama Sesama Teman dunia maya gitu ya Ini kalau kita lihat disini tuh Followersnya udah 14 ribu lebih loh Kalian juga kayak nerima endorse gitu gak sih? Atau juga Terima sesi curhat online gak sih? Kalau misalnya sesi curhat kita memang terima sih Karena kita disini juga mau hadir sebagai pendengar yang baik Memang kami jelaskan dulu di depan kalau kami ini bukan psikolog Jadi kami tidak bisa menyelesaikan atau membantu anda menyelesaikan masalahnya Tapi kita bisa mendengarkan Mendengarkan dan memberi pendapat kami Kayak gitu kalau memang dibutuhkan gitu Tapi kalau untuk endorse kami sendiri masih belum kesana Memutuskan itu tidak kesana Karena kami ingin konten yang kami sajikan ke pembaca itu Bener-bener Pure konten yang membangun Bukan konten yang dibuat-buat gitu Bukan konten untuk mencari duit gitu ya Untuk pet promote gitu gak ya? Iya Tapi kan Semua kan juga butuh duit Samanta Livia Produksi kalian loh ini Dapat untungnya dari mana nih? Karena kan juga untuk mata kuliah entrepreneurship kan Pasti kan juga ada lah keuntungan gitu Tuh modal dan lain-lain Untuk sementara Kami ini dapat uangnya Mostly melalui merchandise kami Kami beberapa kali itu Membuka pre-order untuk t-shirt Sama kemarin ini kita baru aja Close pre-order untuk tote bag Untuk sementara dari sana aja sih Oh jadi lewat merchandise gitu ya dijualnya Biasanya merchandise-nya dijualnya dimana? Di akun instagramnya juga atau ada pameran-pameran tertentu? Ya kita biasanya jual secara online untuk PO Supaya kita bisa pesankan dulu Tapi biasanya kita selalu pesan lebih Supaya kalau misalnya ada booth Atau kita lagi buka project-project Kita bisa bawa merchandise-nya dan Kita bisa minta para pencari Itu kita panggil followersnya kita para pencari sih Jadi kita minta para pencari itu Kalau misalnya mau datang dan ketemu kita Bisa langsung di booth-nya gitu Oh oke Terakhir nih Terakhir nih dari Samanta dan juga Livia nih ya Karena kita juga terbatas waktu Kamu juga harus masuk ke kelas kan Ada gak nih harapan-harapan Dari kalian sendiri dengan project Tetualangan menuju sesuatu Boleh disampaikan ke pemirsa canik di rumah? Kalau dari harapan kami sendiri sih Kami berharapnya Proyek petualangan menuju sesuatu ini Tidak hanya hadir sebagai Komik yang cantik di Instagram Tapi kami juga mau bahwa komik ini Nanti akan berkembang Untuk bisa membangun support system Untuk kalian yang merasa sendirian Untuk kalian yang merasa tidak dimengerti Dan belum bisa mengungkapkan Apa yang kalian rasakan Kami disini hadir Dan ada juga pencari-pencari lain Yang akan mengerti keadaan kalian Jadi kita disini Sama-sama berkumpul Sama-sama berbagi Sama-sama sharing Dan bertemu bareng gitu Dalam petualangan kita masing-masing Asik Dan juga harus lebih aware lagi Terhadap kesehatan mental pribadi Dan orang-orang sekitar gitu ya Samanta dan Livia Yes Eh kalau pemirsa nih di rumah Mau baca komik kalian Dimana aja nih? Kasih tau lagi dong Boleh diingetin di Instagram kah? Atau di webtoon? Coba kasih tau dong Yang paling update itu di Instagram Kita update daily At petualangan menuju sesuatu Terus yang agak lebih updated Tapi juga update tiap hari Itu di webtoon Dengan judul yang sama Petualangan menuju sesuatu Oh oke deh kalau gitu Pokoknya semua Klik kata kuncinya Petualangan menuju sesuatu ya Oke deh kalau gitu Sukses terus untuk Samanta dan juga Livia Salam untuk 2 temen lainnya lagi Yang tergabung di project Petualangan menuju sesuatu Makasih Semoga masih banyak orang yang aware ya Dengan pesan kalian ini Dan semoga Semua yang sekarang ini lagi struggling Dengan kesehatan mentalnya Bisa survive Thank you ya Samanta Livia Yes Oke Thank you Thank you Sukses terus Suka aku kalau ngeliat project-project yang kayak gini